Di Unity kita bakal masuk ke banning phase sebelum masuk ke pick phase kedua disini ya Yes, ini adalah banning kedua yang dimana mungkin nge-ban Cloud Dari Infinity Eh enggak, buang Cloud Granger sih enak sih, dari Impunity Kalo dari Elvas, aku ngerasa nge-ban Thamuz sih, enggak tau yang omat Thamuz atau? Tapi aku ngerasa tanker sih, tanker sih dari Elvas sih Tapi aku kayak gak yakin mereka bisa, Ake ya, Ake kalau gitu buang Buang Ake? Ya, buang Ake enak Buang Ake, jadi mereka cuma berganteng sama Gatot atau? Sisa yang boleh bisa dibilang sih tier, dua tier tiganya Iya Jadi Ake udah dibuang kali ini, Impunity bakal coba buang Marksman dari tim A Tapi kalo yang nge-pick dua magi adalah Elvas SG gimana? Gak mungkin kalo dua magi susah sih Karena Cardi itu berbahaya juga di light game Dingin gamenya Oke Tapi tanker sih sini yang udah di-pick sama Impunity, Evals SG bakal ngelokar apa? Masih betul satu fighter dan juga satu core lagi Masih bisa digunakan, tapi gue rasa gak mungkin masih juga sih kalo misalnya mau maksa Kayaknya enak main samping sih Badang? Badang oke, Hayabusa oke, Hellcart oke, sekarang kayak pilihan samping tuh udah banyak banget untuk main Ntar tau ya, cuma kalo dia mau main diem aja badang sih Badang ya Badang ya? Badang? Badang oke sih Badang adalah jawaban disini, Evals SG masih agak sedikit berpikir sepertinya Maunya ngambil ke arah apa dan Dari selain fighter juga mereka butuh satu core lagi Mau bermain apakah? Assassin ternyata Kimi yang diambil kali ini bersama dengan badang Itu yang kalo tadi bilang mereka mau main Kimi atau Lunox Ternyata gak Lunox tapi Kimi Badangnya juga ikut diambil Oke Ini udah perfect banget sih kalo menurut aku dari Evals SG Perfect dalam arti mereka ngebandnya bagus Mereka ngambilnya udah optimal Tidak ada counter yang baik Untuk mereka Karena impunity hanya mendapatkan Sorry tuh sih, tier 2, tier 3 Dari pull draft ya, betul banget Oke Dan Valir sepertinya yang bakal dijadikan support kali ini Sebenernya kalo kita pikir-pikir harus ada yang bisa ngelock ke arah belakang Seperti si Lina gak sih untuk ngambil ke arah Kimi? Hmm, ke arah Kimi nya sih enggak sih Mereka akan mencoba menggunakan kaja dan juga tamus nanti Tapi permasalahannya gini Ntar nih menit 2 Menit 2 ini 4 hero dari tim Evals SG Akan barengan Sementara Sol Dia akan stay di lane nya udah cuman stay Habis itu roaming nya cuma untuk landing doang Habis itu landing lagi kembali ke lane nya Sementara yang 4 nya ini tarut 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 Iya jadi ini agak sedikit berat juga apalagi ditemenin kalo misalnya ya Gue gatau kayak grok sama-sama Hylos sama-sama bagus Kayak mau harit ditemenin sama Hylos Semua harit ditemenin sama grok sama-sama bagus How can mereka menang war ataupun bisa menahan Gempuran dari tim Evals SG Aku gak berani jamin sih Oke, kalau menurut kalian yang ada di rumah siapa ya bakal memenangkan game ini? Apakah Evals SG atau justru Infinity? Langsung aja ketik Ketik aja Ketik aja di bawah Dan jangan lupa nanti di match terakhir kita juga masih memiliki tim RRQ Indopride kita Kita satu bendera merah putih Jadi jangan lupa untuk support tim RRQ nantinya Tapi kita bakal melihat dulu di game kedua kali ini Di Evals SG apakah benar-benar bisa mendapatkan 2-0 Atau justru Impunity bakal memiliki gameplay yang sedikit berbeda Walaupun draftnya tidak begitu menyenangkan disini ya Dan buat teman-teman kalian yang masih menanyakan di mana sih bang live streamnya? Bang, bang dimana sih live streamnya? Atau bro live streamnya dimana sih? Kok gue cari-cari susah? Gak susah sebenernya tinggal ke YouTube aja Channel gamingnya ada di Langsung aja Mobile Legends Bank Indonesia Jadi jangan lupa untuk share dan juga subscribe ya Dan nyalain lonceng karena kita seminggu full Seminggu full 4 hari group stage dan 3 hari play off Kalau kamu gak mau subscribe gak apa-apa yang penting berlangganan Kita bakal masuk aja ke game kedua kali ini Antara Evals SG dan juga Impunity Nah ini nih Buy tickets at myticket.asia Dan ada use 25% code 25 of M1 Jadi dapet 25% diskon Oh itu 25 of M1 itu gitu bacanya Kalau gila 25 of me Gue orang Indo banget bro Of me Oke siap tapi kita lihat sini Evals bermain lebih agresif untuk mengambil ke arah buffnya musuh Kali ini dengan adanya potato juga sih Iya tapi masih ada threat juga Hylos langsung saja menciduk kali ini ring fan-ring fan Dikeluarkan JPL berada di depan tapi tamu nya Dia sibuk mendapatkan buff Sementara disini Badang mencoba melakukan block What nya dapat first block Sementara Atef mau kabur kemana bro dikejar Langsung-langsung dua hilang Sementara di depan sana Go grog nya Oh tidak bisa terlihat Hanya bisa mendapatkan dua dari Impunity Tapi disini dia langsung bilang Wih masih ada buff nih guys gitu kan Tapi disini memang Paragon juga kena Dia punya power of nature sih dari JPL Dan Watt tuh kayak gue harus jalan kemana ya Gue harus jalan kemana ya Kayak yaudahlah dapetin diri depan mata-mata aja gitu Atef berhasil diambil Dan juga seorang Watt display Dua gila yang cukup cantik di awal Tapi tadi aku ngerasa Boom nya gak dibiarkan tapi zaman first kali ini langsung satu hit lagi didorong Masih bisa diambil juga Sol langsung melakukan flickernya Dan ini benar-benar luar biasa Aku tadi ngerasanya kayak di first block tadi Itu kan tadi ngajaknya boom nya kebawah kan Betul Highless nya gak ngejar Harusnya ngejar loh Kalau ngejar tiga Benar Tapi hari ini Zen nya gak bisa ngapa-ngapain lagi Langsung di burst Dengan energy transformation potato Dengan instan berhasil mendapatkan kill nya Nah ini yang tadi aku bilang enaknya kalau misalnya Kimin tuh dutemenin sama Highless Karena memang bakal efektif banget di landing face nya Betul Oh paragon Core of nature nya sih sepertiga darah sih mohon maaf sih Tolius kan karena tidak ada yang bisa menahan damage dari mereka Benar banget Bagaimana caranya untuk Melupakan dirimu Berarti shower dong dilakukan untuk mendapatkan buff Tapi kali ini buff dari turtle akan diambil oleh siapa 1,2,3 Ben Bakal diambil sama Kimi dan Kimi nya bakal sakit banget Mereka harusnya bermain objektif harusnya disini dari team EVOS Mungkin bakal bergerak ke arah tengah sebenernya gak masalah tapi Enggak 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 Kalau untuk kayak gini nih selama kamu bermain 4 hero ini jangan tengah Jangan tengah ya Samping-samping dulu Side set nya aja Side nya dulu Tengah nya kan netral ibaratnya gak bisa gak bisa terlalu ngepush Gak bisa dipush balik juga Susah Mending main samping-sampingnya aja biar Kenapa kalau misalnya dapat luar di menit ke L8 Itu enak tapi kali ini Odir Bambil dalam bahaya Kali ini langsung ada lighting spain di mark Diambil oleh Zenz tapi lihat Boom terpojok Ada bari di belakang sana sementara kali ini di balikin bagi oleh Valen nya Telah bergabung disini soul Dengan badannya udah berhasil mendapatkan satu tapi lihat Potato mencoba mendapatkan kill namun soul nya sedikit aggresif Dan berhasil di takedown juga oleh impunity Katanya bukan objektif Mukil ini soul nih ya dasarnya Gimana sebenarnya dia bisa push atas tapi dia dari atas ke arah mid Langsung menuju ke arah teamfight dan juga Kalau kita lihat disini kayak Potato udah kehabisan gas nya Kalau dia gak kehabisan gas gue rasa bisa mendapatkan kill sih Atas Zenz Bener tapi kita lihat sini ternyata Poto itu berhasil di Shatown di sisi bawah dengan tiga genking Tiga ya genking nya ya Betul banget tapi ini saya suka sekali nih Barusan Boom menggunakan stiker-stiker yang sangat luar biasa Saya suka juga pertikaian ini Ya betul sekali sementara S terpojokan tidak bisa kemana-mana lagi Sementara grog nya hanya ingin mencari informasi saja di area mid lane By the way disini impunity bener-bener gak ada yang bikin Maksudnya gue pikir karena mereka gak punya pure tank Maaf Di kajah nya bakal ngambil ke arah emblem tank Tapi enggak dia pengalah ngambil ke arah emblem support Ini bener-bener makin tipis sih dari impunity sih Ya sekarang dia tau grog itu agak sedikit tipis Jadi wajar langsung mau di burst aja So ini bakal jadi ancaman juga untuk EVOS SG Tapi kalau warlim lawan lima aku tidak tau kalau posisinya Menurutku posisi paling nyaman tetap aja EVOS SG terpentara ini zaman versi buka parah aku tidak merasakan Oh my god Taman sekali untuk impunity sementara bareng di luar kan Oh ditutup jalannya kan Apakah meter shower tapi lihat S nya dalam bahaya hampir saja terkena stun oleh Valir Karena sudah dua emblem apinya di atas kepala tapi lihat dia ambil lagi sama Odir Bambi Di sementara meter shower hanya menghujani tidak menghujani siapa-siapa Dan wajar nya boom hampir saja tertakedown Masih bisa melakukan flicker untuk kabur tapi kayaknya jauh dapetin buff nya ya Iya sebetul banget ternyata diambil sama Chang'e Oh Chang'e ya bukan jauh nya ya Disitu juga ada tapi kira-kira giling spree Bahkan Mek Soul juga berhasil dapetin ke arah Kari Dan mereka bakal bermain objektif di arah tengah berhasil dapetin satu disini Iya sih Dan oh my god Bloodlust X nya udah selesai dari ATF Ini bakal menjadi ancaman banget sih ketika mereka udah dapet semua satu turret dari impunity Karena begitu turret nya diambil yang level 1 nya Ini bakal menjadi vision lebar untuk EVOS SG untuk mendapatkan Lord Karena abis ini Lord yang muncul Benar dan itu luasa banget buat tim EVOS SG buat greg kemana pun gitu loh Ya sebetul sekali sementara boom terlihat oleh Ace tapi Ace diam saja Kayak memancing bahkan untuk ditarik sama impunity sama Kakak Betul banget dan kita lihat sini dari ATF bakal terkenasan dari seorang Ace dan disisi bawah Soul dan juga Chang'e Gak peduli dengan pergerakan dari tim impunity mereka hanya ingin mendapatkan turret Dan 23 detik lagi untuk Turtle kembali ke Land of Lord ini adalah yang Turtle ketiga dan Ace nya Oracle kan Udah Oracle di menit segini ini tajir banget sih jadi tankernya sih Tiga kill mau nol sih tiga kill tiga asis ya Bang Iya itu kan ada Ring of Punishment tapi kita lihat boom nya belum saja terkena Power of Nature Langsung mundur belakang dia takut dia begitu ngeliat ada tangannya grok dengan batu bingung 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 Woy mundur woy mundur woy gitu Yes betul banget tapi Endless Battle sudah diamankan oleh Zen Lihat sih di energy transformation nya mulai sakit karena tamu tapi lihat Ace nya berhasil diambil kan belum Oh my god Langsung hilang begitu saja sementara barirnya Ditutup jalanannya tapi masih tidak ingin overcome it Tapi malah buff yang diambil sama tim EVOS Enggak cuma itu badangnya juga berhasil mendapatkan satu buah tarot di mid lane sana Sementara di atas diambil lagi Ambil terus tinggal 30 detik lagi Turtle yang akan berubah menjadi Lord Apakah dirubah atau jangan-jangan tetap di keep sebagai Turtle Tidak kayaknya mereka ingin merubahnya ke arah Lord dan lihat tidak ada lagi Outer Tourer dari tim Impunity kali ini Ini EVOS benar-benar ngezoning out tim Impunity dengan sangat jauh Langsung saja di ulti oleh badang tapi langsung kabur Tidak ada yang menjaga kali ini langsung Ace membadani sebuah Meteor Shower Tapi apakah ditarik tidak ternyata tidak bisa ditarik dan kali ini kalian ditangkap Tapi Soul yang 1,2,3 Soul tidak mau ternyata hanya dilihatin saja sama Soul nya Hanya dilihatin saja katanya dan kita lihat disini dari tim Impunity pun agak sedikit Gak boleh sampai salah dalam keluar sih kalau ketika mereka keluar dan berhasil terpeak off Ini benar-benar bakal diselesaikan banget sama tim EVOS dengan lebih cepat lagi temponya bahkan Ya dan bahkan di menit yang ke-8 ini sudah hampir 10.900 perbedaan ini Betul Bang Ternyata antif 1,2,2 itu baru 2 hit Dia sudah setengah darah loh 2 hit Dan lihat Potato dan Chia sudah bergerak ke arah Lord kali ini Dan sudah ada bantuan juga dari Harith Soul Hanya akan memberikan Vision dan Helos kayak Baru orang ambil deh Gue coba jaga sini aja dah Yes Dia kayak Kayak mendunggu Jadi kayak Danki ya Iya Bener Danki Is that you? Danki jangan jangan kamu yang main ini ya Gak mungkin tapi kita lihat sudah berhasil diambil 1 buah Hylos dan juga Badang Hilang begitu saja manggung charge nya Tidak mengenai ke arah Boom malah ke arah Valir Wow ini 5 lawan 3 tapi Harithnya bakal bisa ditahan dulu sih Soalnya Lordnya gak langsung keluar juga Yes ini Lordnya udah keluar? Iya Lordnya barusan keluar Tapi kayak gak gitu lama dari Is buat ini Tahan-tahan dulu aja Groknya masih punya barir Jadi semoga bisa ditahan dulu pergerakan dari Lordnya Yes Tunggu semuanya respon dari bareng-bareng Soalnya gak begitu lama kebetulan nih mereka matinya nih Betul banget aku setuju banget sama Velajev Gimana Groknya punya barir Kalau kita gak punya barir kita punya Mama Momo Chan nih Bener juga sih Gak salah sih Bener kan Barir kan Bener barir Barir Ntar Momo aja yang dimarahin gak apa-apa gue tungguin aja Gak bisa body block Pak Dikira game sebelah Gak dong Tapi kita melihat sini Jawabnya hal sendirian Belum ada Valchart tapi terkenal Oh ya Hanya coba melihat-lihat saja oleh Bu Oke Tapi Lordnya udah gak ada Tapi at least 3 wave minion nya bergerak masuk Masih memiliki buff juga dari Lord ke arah tim Impunity kali ini Ternyata second wave nya baru diambil sih Baru ngepush Tapi kita melihat sini Oh no Sudah ada di depan Seth Apakah Valchart tidak ternyata Boom terkena stun kali ini Hanya mau inhibitor tarut saja Sementara langsung diamatkan oleh Valchart dan Boom nya Mencoba menarik Harit Tapi Harit nya Terkena Meteor Shower Tidak bisa melakukan apapun Ter-take down begitu saja Ter-take down begitu saja Tapi bukan wave kedua Ternyata wave pertama pun udah ditabrak dengan Glorious Harit Yes mereka kayaknya udah gak sabar banget sih Gak sabar banget Dan memang Tadi sampai mengakibatkan Haritah harus terpecah belah duluan ya Betul Dan kita lihat sini Cia udah juga Ace Masih mencoba berada di posisi depan Oh badangnya langsung ke depan Dan ternyata Meteor Shower plus inhibitor tarut Berlangsung men-take down badang Sedikit kesalahan Lalu jauh lompatnya Terlalu bersemangat Wow Itu kayak Dia lompat langsung ulti Begadada Ternyata inhibitor tarut Inhibitor tarutnya benar-benar sakit banget Saul wed самое八 mw Cuma dia enggak bisa menolong banget banget Karena memang sakit banget Damage dari Meteor Shower Dan juga dari inhibitor Tapi disini agak sedikit menahan Dan Potato Hanya berhasil di-shuttle 1 kali dari total yang tadi ya Dan sebenarnya kalau kita bilang masalah Maximum Charge nya Maximum Char Hey Cukup sakit dari seorang Potato Karena memang dia juga mengambil emblem mage dan buildnya juga bikin ke arah Kayaknya ada penetrasinya juga deh Ada, ada, ada physicalnya juga tapi gak full Tapi lebih ke arah mage memang Dan kalau boleh jujur, ini tinggal nunggu waktu aja dimana ada high loss bisa maju dengan leluasa Bener, ini mereka gak boleh sampai ngelakuin kekesalahan kayak tadi sebenernya Kayak badangnya baru saja Iya, sebenernya badangnya mau coba dengan bagus, cuman emang jauh banget masuk ke dalam range dari ini di Beater sih Kalau tadi ada wild charge mungkin lebih epic Betul Iya kan, lebih epic begitu kena wild charge didorong terus damagenya makin banyak kan Tapi karena tadi begitu dia ngedorong, begitu udah jadi temboknya dari badang Tapi balik lagi ada flicker, jadi flick out dari ultimate badang ya gitu lah Ya ini adalah momen dimana Ivas harus bisa nge-pick off ke arah impunity Kalau gak bisa jangan coba untuk war, karena 35 detik lagi Lord akan kembali ke land of darkness Justru kalau menurut aku nih Vallecev ya, jangan sampai war, jangan ada war FOSG, kenapa? Karena mereka udah advantage banget, mereka udah dapat satu inhibitor taruh di atas Mereka tinggal mancing aja di area Lord, di second Lord Second Lord ya? Yes, ini udah tinggal mancing aja, habis itu dihajar balik, udah selesai Oke, jadi sekarang harus agak sedikit memancing-mancing aja, tapi udah di zoning juga untuk masuk ke dalam base-nya aja Sepuluh detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan kembali ke land of darkness dan potato disini Debecev sudah suka memungkuni harusnya untuk melakukan Lordnya juga Dan Boop, oh my god Oh ini dia, dia bakal salah banget, tapi barirnya ke arah Valir Lihat masih memuncarsenya, juga ke arah seorang kaja, tapi dia, ini harus balik aja Karena mereka sedang melakukan Lord, tapi lihat, tidak ada barir lagi Apakah akan perang kali ini, tamu sudah berada di depan, tapi lihat yang terperangkap siang Valirnya Berhasil ditangkap, tapi buffnya bakal diambil oleh Chang'e Chang'e nya masih bisa ter-secure buffnya dan kita lihat satu bar 벌, Berhasil ditangkap kali ini, tidak bisa melakukan apapun Tapi gak, 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 gak,ir, dapat satu dan Atef dalam keadaan sekarang Kali ini zaman Forsyanya Karabum, tapi lihat yang dikejar adalah Zeiss Zeissnya gak bisa ngapain-ngapain, terkena التosurer Wadir juga, Atef berhasil kabur, di barir lagi Owad harus ke arah atas Atef bakal dikejar terkena slow oleh Horrof Major Dan berhasil diambil-double kill Major seul mencoba melakukan gottenah, tapi lihat Ternyata Lorde berhasil diambil oleh EVOS SG Tapi di depan sana sudah ada lima Zaman Force dibuka Mau mencoba kabur Tapi Chang'e jadi kejar-kejar Gak bisa ngapa-ngapain Terkena tiga ultimate sekali Dan basenya 2-0 untuk EVOS SG Permainan yang sangat ngegat Sangat ngegat kali ini dari team EVOS SG Berhasil mengecek 3 poin Setelah tadi tidak berhasil mencuri 1 poin Dari team RRQ Dan kali ini Impunity agak sedikit bingung Sepertinya dengan permainan EVOS SG Agak sedikit berbeda Seperti di match pertama Seperti yang tadi Bang Papa sempat bilang ya Kalau yang sudah menang